Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Green Backyard Sama teman-teman Cikarang Ini sedang melakukan aktivitas grafting keliling Di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Darul Ikhlas Masuknya Cikarang? Cikarang Selatan Mana aja kita jabanin Kita manisin yang asem-asem Nih, kita liatin pohonnya kayak apa Tuh, baru mulai eksekusi Kita rapikan Ini artis-artis kita Semangatnya buat manisin anggur Ini jenis anggur apa om yang dipotong sekarang om? Redmaster ya? Ini segede gini Umur kurang lebih 3 tahun Pertumbuhannya melesat Karena tanahnya Bagus Istimewa sekali Tuh Dari area ini Masuk ke dalam Ini ada berapa pohon om? Dua, ada dua indukan Ada dua indukan ya? Iya Dua paling besar yang di dalam Nah Ini satu Ini sudah digrafting ya om ya? Udah diawalin digrafting Niatnya mau digrafting Dua langsung ya? Iya Yang ini yang udah sprut Jenis apa nih om? Transfiguration Transfiguration Jadi yang khawatir Grafting Nanti gagal Kita grafting itu garansi ya om ya? Garansi sampai Sampai jadi Sampai buah manis Sampai buah Ini digrafting Alhamdulillah Sudah Bawa bunga Bawa bunga Jadi Insya Allah Garansi Sampai manis Nah Kita lihat Sampai dalam Pohonnya segede apa sih? Gede juga ya? Dari sana Sampai sini Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Minta izin masuk dulu Nah ini segede apa ini? Tuh Ini Selengan Ini sama ini Sama-sama 3 tahun Wah besar sekali Jadi Nutrisi yang ada di dalam ini bagus Sampai dalam Wah banyak saya Jadi Jadi buat teman-teman yang Punya Anggur Asam Yang buahnya Kurang puas Bisa hubungi kita Daerah manapun Jadi Untuk daerah-daerah yang Mampu Terjangkau dari kita Kita kerjain sendiri Tapi kalau Daerah-daerah yang Kurang memungkinkan Kita jangkau Kayak kemarin Ternyata ada teman Dari Surabaya Dari Bandung Minta digrafting Nanti kita cariin Linknya Link yang Insya Allah Amanah Jadi bukan digrafting Tinggal pergi ya Jadi digrafting Garansi sampai Dibimbing Buat perawatannya Cari apanya Om Yogi? Cari ber? Nah cari berkahnya saja Biar Nanti Pohon anggur itu Ada di ganggangan Perumahan Di kampung-kampung Biarin deh Nanti yang Yang isi Pasar-pasar Itu anggur-anggur Dari hasil Kebun kita Masa Kita gak mampu Isi Panggangan pasar itu Om ya Tuh Yakin Om ya Kalau yang impor Udah banyak yang Berhasil berbuah Nanti kita kasih link-linknya Dimana Nih Kita ada komunitasnya Anggur Bekasi Sampai karatan gini orangnya Semangat Semangat Om Potong terus Bergajinya orang keempat Apa Om? Mana? Tuh 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 Anggur Anggur Itu Supply-nya dari luar negeri terus Indonesia Yakin bisa Cari yang gampang mudah Cari yang Terbukti Mudah berbuah ya Oke Jangan lupa Like, subscribe video ini Share pada teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih